Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Aleniaku dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Ban Ustiawan dari tim Aleniaku Dan untuk materi kali ini kita masih lanjut materi sebelumnya Yaitu tentang layouting buku mandiri Nah untuk video kedua ini Materinya adalah mengenai Pertama membuat nomor halaman Membuat header Membuat footer Dan juga membuat catatan kaki Dengan menggunakan software Microsoft Word Oke kita gak perlu berlama-lama Kita langsung saja lihat ke layar yang ada di depan kita Nah sekarang kita sudah ada di tampilan layar laptop Kita sudah memasuki software Microsoft Word Dan saya sudah menaruh naskah di dalam sini Agar lebih mudah daripada saya harus menulis dari awal kembali Oke kita langsung ke materi yang pertama Yaitu membuat nomor halaman Tentunya teman-teman mungkin beberapa sudah tahu Tapi agar lebih mahir silahkan untuk terus dilatih Terus dipraktikan Jangan lupa agar semakin mahir semakin lancar dan semakin mudah dalam layout bukunya nanti Untuk membuat nomor halaman Kita bisa langsung ke insert Nah ini di atas ini Di sebelah kiri atas Di sini ada file home insert Masuk ke menu insert Kita pilih di bagian sini Page number Atau nomor halaman Nah ini teman-teman bisa langsung klik saja Mau pilih ada di bagian atas Di bagian bawah Atau di page margin Atau di sisi sebelah kiri Atau mungkin kanan Dan lain sebagainya Saya lebih menyukai nomor halaman itu di bawah Itu opini saya pribadi Jadi buat teman-teman boleh terserah Boleh di atas atau mau di samping Tapi saya lebih suka di bawah Jadi saya akan menggunakan yang di tengah bawah Seperti ini Nah secara fungsinya Ini sudah selesai Kita sudah berhasil membuat nomor halaman Di dalam naskah kita Tapi terkadang Kita membutuhkan sedikit perubahan Seperti contoh Kalau kita membuat Naskah Entah itu untuk laporan Atau naskah-naskah Untuk diterbitkan Ke penerbit Kadang-kadang Kata pengantar Daftar isi Itu menggunakan Huruf sebagai nomor halaman Sedangkan Setelah masuk ke dalam naskah Baru dimulai dari angka 1 Bagaimana membuatnya? Oke Nah kita akan Mulai dari situ Yang pertama kita pilih dulu Halaman mana Yang akan kita gunakan Nomor halaman menggunakan huruf Dan halaman mana Yang akan kita mulai menggunakan Nomor halaman Berbentuk angka Contohnya ini halaman 1 Kita ingin membuat halaman 1 ini Menggunakan huruf Lalu halaman 2 dan 3 Ini akan Menggunakan angka Dimulai dari 1 Oh ini ada yang belum Justify Oke sudah rapi Nah Halaman 1 kita menggunakan huruf Halaman 2 dan 3 Menggunakan angka Caranya bagaimana? Yang pertama kita taruh Kursor kita Atau Alat ketik kita ini Di halaman Terakhir Yang kita inginkan menggunakan huruf Di sini Di bawah Lalu kita bisa ke Ke layout Kita masuk ke layout Di sini ada file Home Kiri atas ini ya File Home Insert Design Layout Nah di layout ini kita pilih Bricks Tekan yang bagian Ada panah ke bawah ini Akan muncul Banyak pilihan Ambil yang Section Bricks Next Page Yang di sini ini yang warnanya abu-abu Kita tekan Nah Ini Naskahnya sudah terpisah Antara yang Pertama Halaman pertama Dan halaman kedua Dan tiga Itu sudah terpisah Gimana cara taunya? Pertama kita bisa Klik di sini Kita kembali ke Kita kembali ke Insert Nah Sekarang kita kembali ke page number ini Tapi tekan Panah ke bawah Tekan panah ke bawah Atau tekan sini juga bisa Nah Format page number Ya Yang abu-abu ini Nomor dua dari bawah Format page number Nah format ini bisa kita ubah Dari angka menjadi huruf Hurufnya Contoh yang Ini Oke Oke Nah Di sini kita sudah berubah menjadi huruf Huruf I Sedangkan di halaman kedua dan ketiga Tidak berubah Masih menggunakan Angka dua dan juga Angka tiga Nah Gimana kita Merubahnya kembali? Nah ini kan Aneh kan ya Kalau halamannya itu dimulai dari angka dua Harusnya kita harus mulai Halaman ya dari angka satu Caranya adalah Sama seperti tadi Masuk ke page number Format page number Kan ini sudah betul Angka Satu dua tiga Start at ini Di seleksi Kita akan seleksi pertamanya Menggunakan continue From previous section Kita ubah ke bawahnya Yaitu start at Mulai dari angka satu Kita tekan oke Nah sekarang halamannya Kembali lagi Berawal dari satu Meskipun Ini adalah halaman kedua Tapi karena di halaman pertama Kita menggunakan huruf Maka halaman kedua ini Dimulai dari satu kembali Oke itu saja Untuk yang Cara Membuat Nomor halaman Kalau untuk Menghias Biar nomor halamannya Terlihat Lebih mewah Atau lebih Bervariasi Itu mudah saja Kita ke Page number tadi Kalau kita Pilih di bagian sini Bottom page tadi Ini ada banyak sekali Desain-desain template Yang Sudah siap digunakan Bisa digunakan Untuk memperindah Mempercantik Naskah yang teman-teman Sudah Buat Seperti kalau Kita buat seperti ini Nah ada Ada desain-desainnya Atau kita Cari yang lain Yang mungkin Lebih bagus Desainnya Atau seperti ini Yang ada garisnya Dan nanti halamannya Di sini ada tulisan Bisa ditulis Judul buku Seumpama judulnya Fly To Mars Ini secara otomatis Setiap halaman Akan memiliki Tulisan yang sama Kata yang sama Oke Saya rasa Ini ada cukup ya Untuk Cara Membuat Nomor halaman Oke Kita lanjut Ke Materi selanjutnya Yaitu Membuat Header Dan juga Footer Apa sih Header dan Footer itu Sebenarnya Kalau teman-teman Sudah membuat Nomor halaman Header dan Footer itu Sudah otomatis Ikut terbentuk Cara menemukannya Gimana Teman-teman Pilih Boleh di atas Ini Di atas margin Atau juga Di bawah sini Di bawah margin Contoh begini Klik dua kali Di bagian atas Margin ini Nah ini sudah muncul Di sini ada Header section Dan di sini Juga ada Footer section Fungsinya apa Biasanya Biasanya kalau Untuk header Itu kita Kita bisa Menampilkan Nama penulis Atau Menampilkan judul Di dalam sini Contoh penulisnya Saya sendiri Nah di atas ini Seluruh halaman Akan muncul Nama penulis Atau bisa juga Teman-teman Tambahkan Gambar Dengan cara Insert Picture Gambar Nah ini Gambarnya Sudah masuk Kita bisa Atur Sesuai selera Nah Contohnya Seperti ini Setelah Header Dan footer Kita buat Kalau kita Membuat Desain Atau Gambar Meskipun Kita hanya Membuatnya Di halaman Satu Atau Di satu Halaman Saja Maka Seluruh Halaman Lainnya Akan Mengikuti Kalau Kita tekan Lagi Dan Kita masuk Ke insert Nah Kita bisa Temukan Header Dan footer Di sini Ini untuk Apa Ini adalah Untuk Menambahkan Template Design Sama Seperti Nomor Halaman Tadi Kita bisa Memilih Kalau Ingin Menambahkan Desain Desain Yang Bisa Membuat Tulisan Atau Naskah Teman-teman Itu Menjadi Lebih Menarik Contohnya Seperti Ini Gambar Yang Tadi Hilang Jadi Kalau Ingin Membuat Desain Buat Desainnya Dulu Taruh Ornamennya Dulu Setelah Itu Baru Ditambahkan Gambar Atau Tulisan Setelahnya Sama Juga Untuk Footer Kalau Kita Tekan Di Footer Kembali Ke Insert Masuk Ke Footer Nah Kita Juga Disini Ada Pilihan Banyak Desain Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memperindah Naskah Kita Contohnya Seperti Ini Nah Ini Adalah Cara Membuat Header Dan Juga Footer Saya Rasa Sudah Cukup Mengerti Apabila Masih Bingung Atau Ingin Mengulangi Sekali Lagi Silahkan Diputar Kembali Videonya Sambil Dipraktekan Jangan Lupa Agar Lebih Cepat Mahir Selanjutnya Kita Membuat Catatan Kaki Atau Footnote Apa Itu Catatan Kaki Atau Footnote Itu Biasanya Kita Gunakan Salah Satunya Apabila Kita Memiliki Kata-kata Yang Artinya Susah Dipahami Atau Kata-kata Yang Menggunakan Bahasa Latin Atau Menggunakan Bahasa Bahasa Asing Yang Jarang Digunakan Oleh Orang Indonesia Dan Kita Perlu Memberikan Keterangan Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Catatan Kaki Atau Footnote Sebagai Untuk Memberitahukan Pembaca Sumber Ataupun Dari Mana Kutipan-kutipan Yang Kita Ambil Contoh Untuk Kita Gunakan Disini Kita Pilih Kata Dulu Kata Apa Yang Ingin Kita Masukkan Nah Kita Coba Pilih UV 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 Ini Singkatan Dari Ultra Violet Jadi Kita Ingin Membuat Catatan Kaki Untuk Menjelaskan Bahwa UV Yang Disini Artinya Adalah Ultra Violet Caranya Bagaimana Pertama Kita Taruh Kursornya Di Sebelakang Kata Yang Kita Pilih Setelah Kita Pilih Kata Yang Ingin Kita Buat Catatan Kaki Kita Klik Di Belakang Sini Arahkan Kursornya Di Belakang Kata Yang Kita Pilih Yaitu Di Belakang UV Lalu Kita Masuk Ke Preferences Disini Kita Masuk Ke Preferences Sebelah Kanannya Layout Kita Masuk Ke Insert Footnote Ini Disini Nah Setelah Kita Klik Maka Akan Muncul Angka Satu Di Belakang Kata UV Satu Ini Menandakan Bahwa Di Bawahnya Ada Catatan Kaki Ada Footnote Footnote Nya Juga Menggunakan Angka Satu Tentunya Nah Disini Kita Bisa Tuliskan Penjelasan Dari UV Yang Kita Maksud Nah UV Kependekan Dari Ultra Violet Nah Disini Kita Ada Singkatannya UV Dan Untuk Catatan Kaki Kita Ada Penjelasannya Di Bawah UV Kependekan Dari Ultra Violet Nah Itu Adalah Cara Membuat Catatan Kaki Atau Membuat Footnote Semoga Materi Kali Ini Dapat Membantu Teman-teman Untuk Melayout Naskah Teman-teman Supaya Menjadi Lebih Rapi Lebih Indah Lebih Cantik Dan Juga Tentunya Menjadi Naskah Yang Lebih Bagus Lagi Lebih Berkualitas Lagi Nah Itu Tadi Materi Mengenai Membuat Nomor Halaman Memberikan Nomor Halaman Pada Teks Atau Naskah Yang Sudah Anda Tulis Lalu Membuat Header Membuat Footer Dan Juga Membuat Catatan Kaki Ataupun Footnote Nah Semoga Teman-teman Bisa Sambil Lihat Video ini Teman-teman Juga Bisa Sekaligus Praktek Jangan Lupa Apabila Teman-teman Merasa Bingung Silahkan Untuk Tonton Kembali Tonton Kembali Video Ini Berlatih Sesering Mungkin Supaya Teman-teman Bisa Cepat Fasih Cepat Mahir Dalam Menggunakan Microsoft Word Dan Bisa Lebih Mudah Dalam Memperindah Membuat Tulisan Teman-teman Lebih Rapi Lebih Enak Dibaca Dan Tentunya Semoga Tulisan Teman-teman Akan Menjadi Lebih Berkualitas Sekian Dari Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh